Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihina sta'ana al-marut dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbi ayawil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Dipencerloskan dari Kompleks Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku di manapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam bimbingan dan lindungan dari Allah SWT Amin amin ya robbalan amin Alhamdulillah sahabatku di pagi ini kita dapat bersuah kembali Dalam program ekonomi syariah Sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Dan di kesempatan pagi hari ini sahabatku di hari Kamis 7 so far 1445 Hijriah Atau yang bertepetan dengan tanggal 24 Agustus 2023 Masih Alhamdulillah Kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya robbalan amin Informasi untuk kanal sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa menerahkan melalui audio streaming di www.radioku.com Atau di www.radiokonline.com Anda juga bisa menyemak langsung melalui live streaming di facebook radioku Cirebon Dan seperti biasa sahabatku di ekonomi syariah Pagi ini kita akan kembali belajar bersama asati dari lembaga pengembangan dakwah al-bahcah Cirebon Yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah sehatkan Irfan Masya Allah Alhamdulillah Baik Ustaz di kesempatan ekonomi syariah Pagi ini ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan Insya Allah kita masuk Bapak Cik Allah Baik Ustaz langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Waala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du allahu marhamna Wa la tu'adhibna Wa ngsurna Wa la takhdulna Wa afina Wa la tumritna Wa akrimna Wa la tuhinna Wa athirna Wa la tu'tsir alihina Innaka ala kulli sya'in qadir Amin Ya Rabbul Alamin Yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya serta keluarga Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan sehat Dan semoga Allah SWT memberikan kepada beliau Taufiknya sehingga beliau diberikan istiqomah Istiqomah, istiqomah, istiqomah Dan istiqomah Di dalam membimbing umat Islam Di dalam membimbing kita semua Untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para pendengar Radio KU Dimanapun Anda berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Pagi ini Allah membelikan kesempatan Untuk sama-sama Motola'ah Kitab para ulama Yang mana Pada pagi ini Kita insya Allah akan Motola'ah Bab Jialah Atau juga Jualah Atau Jialah Yang mana Bab ini merupakan Salah satu dari bagian Ekonomi syariah Atau fikih mu'amalat Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan ini Kita mendapatkan Kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Salamat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada para tabi'in Tabi'in Para pengikut-pengikut beliau Sampai hari kiamat Ilayu middin Dan sebagi kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Kang Irfan Dan juga para pendengar Gimana pun Anda berada Pada pagi ini Kita akan membaca Bab Jialah Dari kitab Yakut Nafis Namun sebelumnya Mari bersama-sama Kita bacakan Al-Fatihah Untuk guru-guru kita semua Untuk para pendahul kita Untuk orang tua kita Yang telah mendahului kita Dan juga untuk Kau muslimin muslimat Mumin mu'minat Khususnya untuk Musonif Kitab ini Yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar As-Syatiri Al-Fatihah Amin Al-Fatihah 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 Al-ji'alatu Al-ji'alatu lukhatan Ismul lima yuja'alu lil insan Ala syai'in Secara bahasa Bahwa Ji'alah itu adalah Sebutan untuk sesuatu Yang diberikan kepada seseorang Atas Atas Kinerjanya Jadi kalau ada Seseorang melakukan sesuatu Kemudian diberikan sesuatu Maka sesuatu yang diberikan Itu namanya Ji'alah Jadi Apa namanya Kayak di kita ini Mungkin sayim bara ya Mungkin mirip seperti itu Sayim bara Kalau ada yang bisa atau berhasil melakukan Ini maka dia akan Saya beri hadiah Ini atau itu Contohnya saja misalkan Saya membuat sayim bara Siapa yang bisa Apa namanya Mencarikan Kambing saya yang hilang Nanti saya kasih Upah Seratus ribu Karena kambingnya itu hilang Gak tau kemana gitu kan Dicari-cari ternyata ketemu Dimana Nah Kalau orangnya berhasil Maka dia berhak Mendapatkan Apa yang Yang Dijanjikan itu Kalau dia tidak berhasil Dia tidak mendapatkan Jadi Pemberian Seratus ribu itulah Yang disebut dengan Si Allah Atau Jual Wasyara'an menurut Istilah Syariat Berkomitmen Untuk Memberikan Sesuatu Berkomitmen Untuk memberikan Sesuatu Yang Diketahui Jadi sesuatu ini Harus diketahui Dan tidak Mubham Tidak Tidak umum Pokoknya Saya kasih hadiah Itu gak sah Kalau umum Kalau ini harus maklum Harus diketahui Misalkan Ya tadi Saya kasih hadiah Seratus ribu rupiah Ada rupiahnya Kalau enggak Nanti dia minta dolar Repot Jadi Berkomitmen Untuk memberikan Sesuatu Yang Diketahui Atau yang spesifik Gampangnya Ala amalin mu'ayan Atas Kinerja tertentu Jadi Pemberian ini Diberikan Atas Suatu Kinerja Yang kinerjanya Sudah Dijelaskan Seperti tadi Yang bisa menemukan Kambing saya Yang hilang Nah Kalau orang tersebut Menemukan kambing Yang hilang Itu Misalkan ada Tandanya nih Kambingnya ada Kelangnya Atau kambingnya ada Ada Apa tanda apanya Di warna Di kaki sini Kaki sana Misalkan Maka ketemu Persis Seperti yang Dimiliki oleh orang tersebut Dan itu Kambing tersebut Memang ada Ditemukan Dan dibawa Ke orang yang Mubasa 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 Berhak mendapatkan Iwadin Maklum Mendapatkan Apa namanya Kalau kita Mungkin Apa namanya Hadiah Karena Kalau dikatakan Ini adalah Upah Atau Masuk dalam Sewa Menyewa Maka sebenarnya Tidak Masuk dalam Sewa Menyewa Karena Kalau dalam Bab Upah Atau Bekerja Apa namanya Upah Atau Ijaroh Pekerjaannya Kan tidak Apa namanya Tidak Spesifik Seperti Di dalam Ijaroh Kalau Ijaroh Itu kerjaannya Sangat Spesifik Misalkan Bawakan Karung Saya Atau Bawakan Kambing Saya Dari Pasar Sumber Kesini Misalkan Sendang Di depan Pondok Pesantren Maka Itu Bisa Ijaroh Karena Jelas Pekerjaannya Membawa Kambing Dari Pasar Sumber Kesini Sendang Pondok Tapi kalau Jialah Ini Pekerjaannya Ditentukan Tetapi Caranya Kemudian Sifat Sifat Secara Atau Batasan Batasannya Tidak Ditentukan Pokoknya Yang menemukan Kambing Saya Bawa Kesini Walaupun Kambingnya Ternyata Tidak Jauh Ternyata Setelah Dicari Di kebun Di belakang Rumah Tetap Dapat Hadiah Karena Orangnya Kehilangan Kambing Nyari Sudah Tiga Hari Tidak Ketemu Ada Orang Ternyata Bisa Menemukan Bawa Kesitu Tidak Tidak Ditentukan Batas-batasannya Atau Ternyata Kambingnya Jauh Sekali Di sana Di Jakarta Ya tetap Dia berhak Upah Yang sudah Dijanjikan Jadi Berbeda Dengan Ijaroh Karena Ijaroh Pekerjaannya Sudah Sangat Spesifik Sekali Bahkan Ijaroh Kalau Pekerjaannya Tidak Spesifik Tidak Sah Harus Ditentukan Kerjaannya Apa Kalau Tadi Kambingnya Sudah Di pasar Sumber Tinggal Bawa Kesini Dikasih Tahu Pekerjaan Atum Adalah Membawa Kambing Dari Pasar Sumber Kesini Terserah Mau Naik Motor Naik Mobil Naik Apa Terserah Atau Naik Bajai Pecak Terserah Inilah Bedanya Nanti Jialah Dengan Ijaroh Seperti Itu Baik Ini Definisinya Tadi Secara Bahasa Adalah Jialah Adalah Nama Atau Sebutan Untuk Sesuatu Diberikan Kepada Seseorang Yang Melakukan Pekerjaan Tertentu Sedangkan Secara Syariat Secara Hukum Syariat Atau Definisi Istilah Istilah Fikih Istilah Syariat Itu Berkomitmen Untuk Memberikan Sesuatu Yang Sudah Ditentukan Atas Pekerjaan Yang Sudah Ditentukan Juga Baik Rukun Rukun Jialah Ada Empat Apa Saja Rukun Rukun Insyaallah Nanti Kita Akan Lanjutkan Setelah Terima Kasih Terima Kasih Pemamparan Materinya Di sesi Pertama Kali Ini Dan Sahabat Kita Kan Jidak Terlebih Duhun Namun Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Dan Ingin Ditanyakan Langsung Kepada Al-Ustaz Muhammad Syekhu Anda Bisa Menghubungi Di Nomor Interaktif Kami Untuk Anda Yang Ingin Langsung Pertanya Melalui Layanan Telepon Nanti Bisa Menghubungi Di Bisa Dikirimkan Mulai Dari Sekarang Sahabat Kuyah Di 081 321 461 079 Kita Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bah Sendang Sumber Cirebon Terima Kasih Sahabat Kuntuk Bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di sesi Kali ini Kita Langsung Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ushad Terima kasih Kek Irfan Dan Juga Para Mendengar Radioku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tercura Kepada Kita Semua Amin Melanjutkan Pembahasan Tadi Definisi Dari Jialah Secara Bahasa Dan Secara Terminal Syariah Baik Kita Lanjutkan Pada Rukun Jialah Arba'atun Ada Empat Rukunnya Jialah Itu Ada Empat Nah Ini Nanti Dalam Rukun Ini Juga Menjadikan Apa Namanya Ada Perbedaan Antara Jialah Dan Ijarah Yang Yang Pertama Amalun Pekerjaan Yang Apa Namanya Dijadikan Saimbara Wajuklun Juklun Ini Hadiahnya Hadiahnya Wasi Wasi Rotun Engkapan Atau Istilahnya Si Rot Itu Ungkapan Saimbaran Jadi Kalau Bahasa Kita Pengumumannya Ada Si Pengumumannya Kemudian Wa Aqidun Dan Seorang Yang Apa Namanya Mengumumkan Membuat Saimbara Membuat Saimbara Jadi Disini Ada Aqidun Cuman Satu Bukan Bukan Aqidaini Jadi Nanti Siapapun Yang Yang Melakukan Itu Dia Berhak Mendapatkan Hadiah Karena Ini Adalah Tadi Definisinya Il tijam Il tijam Itu Komitmen Maka Komitmen Dari Satu Orang Saja Satu Pihak Sedangkan Yang Lain Ketika Yang Nyari Kambing Tadi Yang Diumumkan Itu Banyak Yang Nemu Satu Yang Lain Gak Dapat Upah Gak Dapat Hadiah Jadi Yang Dapat Yang Namukan Saja Apa Namanya Yang Memberi Pengumuman Atau Saimbaranya Itu Satu Orang Dan Dia Yang Berkomitmen Jadi Gak Perlu Kobul Dari Yang Lain Yang Lain Tinggal Nyari Nemu Ya Berarti Rezeki Gak Nemu Ya Sudah Seperti Itu Jadi Ada Amalun Wajulun Wasikotun Waakidun Ada Empat Ini Juga Membedakan Antara Ijaroh Itu Antara Dua Orang Jadi Yang Melakukan Transaksi Itu Dua Orang Karena Ijaroh Itu Transaksi Ada Yang Memberi Pekerjaan Dan Ada Yang Bekerja Ada Yang Menyewakan Dan Ada Yang Menyewa Itu Ijaroh Tapi Kalau Jialah Itu Ya Pokoknya Ada Orang Yang Berkomitmen Akan Memberi Hadiah Untuk Suatu Pekerjaan Tertentu Nah Yang Mengerjakan Siapapun Tidak Ditentukan Tidak Harus Kobul Seperti Itu Jadi Jadi Tadi Empat Nah Ternyata Masing-masing Itu Ada Syarat-syaratnya Agar Disebut Jialah Karena Nanti Kalau Tidak Sama Bisa Jadi Nanti Itu Masuknya Dalam Ijaroh Jadi Masuknya Dalam Ijaroh Jadi Harus Dibedakan Antara Keduanya Tetapi Ternyata Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Pekerjaannya Sudah Spesifik Dijadikan Saya Impara Misalkan Siapa Yang Bisa Membangun Rumah Saya Ini Maka Akan Saya Apa Namanya Beri Upah Misalkan Berapa Ini Upahnya Adalah Misalkan Sekian Ratus Juta Misalkan Kalau Rumahnya Besar Kemudian Bisa 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 Seperti Itu Tetapi Disitu Nanti Ada Sarat Sarat Apakah Boleh Hanya Satu Orang Saja Yang Yang Dikasih Kesempatan Tanpa Memberi Kesempatan Kepada Yang Lain Kalau Di Kita Ini Biasanya Ada Tender Kalau Tender Itu Yang Ikut Tender Itu Nanti Akatnya Pada Satu Orang Bukan Kepada Semuanya Seperti Tadi Membangun Rumah Itu Misalkan Pake Tender Kemudian Disitu Ada Ada Apa Namanya Semacam Lelang Lelang Pekerjaan Kemudian Nanti Setelah Ada Yang cocok Satu Ya sudah Akatnya Kepada Satu Orang Nanti Jadi Akat Ijaroh Seperti Itu Seperti Itu Nanti Kita Akan Bacakan Syarat 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 Pertama Pekerjaan Apa Yang Disyaratkan Dalam Pekerjaan Jialah Ini Ternyata Ada Tiga Syurutu Amal Jialah Salah Satun Jadi Jialah Ini Syarat Pekerjaannya Pekerjaan Yang Tadi Disayim Barakan Itu Ada Tiga Pertama Ayakunafihi Kulfatun Harus Ada Sedikit Ini Sedikit Boleh Banyak Boleh Apa Namanya Upaya Yang Yang Memerlukan Usaha Sesuatu yang Memerlukan Usaha Jadi Kulfah Ini Maksudnya Adalah Yang Yang Ada Capeknya Seperti Tadi Barang Siapa Menemukan Kamping Saya Membangun Rumah Jadi Kalau Misalkan Barang Siapa Bisa Apa Namanya Mengatakan Iya Misalkan Iya Enggak ada Enggak ada Semua orang Bisa Enggak ada Enggak ada Atau Kampingnya Sudah Di depannya Barang Siapa Bisa Mengembalikan Kamping Saya Menemukan Kamping Saya Menemukan Sudah Di depannya Itu Enggak Enggak ada Kulfahnya Sudah Di depannya Barang Saya Menemukan Kambing Saya Ini Di depannya Kalau Kambingnya Enggak Kelihatan Tadi Misalkan Dicari-cari Ternyata Ada yang Menemukan Di kebun Atau Di kampung Sebelah Atau Di Hutan Terdekat Dan seterusnya Jadi Harus Ada Kulfatun Ada Sesuatu Yang Memerlukan Upaya Memerlukan Apa Namanya Memerlukan Kerjaan Gitu Wa Alla Yata Ayan Wa Alla Yata Ayanah Yang Kedua Pekerjaannya Tidak Tertentu Pada Orang Tersebut Misalkan Kalau Apa Namanya Ada Orang Orang Gosop Orang Gosop Ini kan Dia Mau Enggak Mau Harus Mengembalikan Mengembalikan Barang Yang Dia Gosop Itu Sudah Sudah Ta'ayana Kepada Orang Tersebut Jadi Apa Namanya Tidak Tidak Pada Orang Lain Nah Beda Kalau Saimbarannya Adalah Barang Siapa Bisa Apa Namanya Mengambil Kambing Saya Yang Dicuri Oleh Fulan Misalkan Digosop Oleh Fulan Nah Ini Berarti Ada Upaya Untuk Merebut Kembali Apa Namanya Kambing Tersebut Kambing Saya Misalkan Dicuri Oleh Orang Orang Yang Ketahuan Cuma Tidak Ada Yang Berani Ngambil Saya Pun Kalau Kesana Aduh Nanti Bisa Jadi Saya Kalah Orang Siang Bisa Mengembalikan Nah Ini Beda Lagi Tapi Kalau Misalkan Apa Namanya Pekerjaan Sudah Tentu Pada Orang Tersebut Kemudian Kita Katakan Kalau Kamu Bisa Mengembalikan Kambing Itu Kepada Saya Nah Sedangkan Dia Yang Hosop Kan Berarti Dia Mau Enggak Mau Memang Mengembalikan Enggak Asa Itu Enggak Bisa Dijual Kalau Kamu Bisa Mengembalikan Kambing Saya Itu Enggak Bisa Itu Jadi Pekerjaannya Masih Bisa Dikerjakan Oleh Siapapun Dan Memang Tidak Ta'ian Kepada Orang Tersebut Seperti Tadi Orang Yang Gosop Tadi Dan Tidak Dibatasi Waktu Tertentu Tidak Ditentukan Misalkan Apa Namanya Barang Siapa Bisa Mengembalikan Kambing Saya Ini Antara Apa Namanya Jam Tujuh Ini Sampai Jam Sembilan Ya Orang Yang Sedang Mencari Kambing Itu Kan Gak Tau Ketemunya Kapan Atau Mungkin Belum Tentu Dia Berhasil Mengambil Kambing Yang Dicuri Itu Pada Waktu Yang Ditentukan Maka Untuk Saimbara Waktuan Pekerjaannya Itu Tidak Tidak Bisa Ditentukan Waktunya Seperti itu Karena Kalau Sudah Diberi Batasan Waktu Seperti itu Ya Orang Jadi Sempit Untuk Bisa Mengerjakan Itu Seperti itu Jadi Ini Amal Atau Pekerjaan Yang Disayimbar Kan Itu Seratnya Ada Tiga Pertama Ada Upaya Yang Yang Memerlukan Upaya Dan Kinerja Yang Yang Ada Capeknya Ada Apa Apa Capeknya Kemudian Yang Kedua Pekerjaan Itu Tidak Tertentu Yang Ketiga Tidak Terbatas Waktu Tidak Dibatasi Waktu Kalau Memang Nanti Apa Namanya Dibatalkan Itu Nanti Bisa Saja Tapi Harus Ada Pengumuman Baru Yang Penting Sekarang Mengembalikan Tapi Kalau Ternyata Kambingnya Sudah Ketemu Sudah Dibatalkan Sudah Sudah Ketemu Itu Misalkan Saya ketemukan Sendiri Sudah Saya Batalkan Jadi Atau Ya Sudah Saya Tidak Jadi Nyari Kambing Lagi Sudah Saya Batalkan Misalkan Sudah Itu Bisa Dikumumkan Lagi Sehingga Orang Tidak Nyari Lagi Ada Orang Sudah Nyari Nyari Tidak Dikumumkan Tiba-tiba Sudah Ketemu Dibatalkan Tapi Itu Kambing Saya Harus Terus Bawa Kesini Pengumumannya Harus Sampai Kepada Semua Orang Seperti Tadi Jialah Sampai Kepada Semua Orang Pengumuman Pematalan Baik Kemudian Syarat Juklil Jialah Syarat Hadiah Untuk Saimbara Ini Ternyata Syaratnya Adalah Syarat Saman Ilmabi Syaratnya Sama Dengan Apa Namanya Alat Tukar Dalam Jual Beli Atau Alat Pembayaran Alat Pembayaran Dalam Jual Beli Yang Mana Syarat Saman Mal Musman Itu Kita Sudah Ketahui Di Dalam Jual Beli Syarat Untuk Apa Namanya Barang Yang Di Perjual Belikan Kita Lihat Kembali Di Antaranya Adalah Harus Berupa Apa Namanya Harta Yang 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 Suci Yang Apa Namanya Yang Suci Kemudian Yang Yang Bisa Diserahkan Kemudian Apalagi Ini Coba Kita Lihat Kita Lupa Ini Jalan Bab Jual Beli Ada Syarat Makut Aleh Yaitu Makut Aleh Ini Saman Mal Musman Antara Apa Namanya Kedua Alat Tukarnya Itu Makut Aleh Pertama Suci Tadi Saya Sebutkan Suci Atau Bisa Disucikan Yang Kedua Bermanfaat Yang Ketiga Bisa Diserahkan Tadi Sudah Saya Sebutkan Yang Keempat Adalah Wilayatun Lilbay Aleh Ini Lilbay Kalau Penjualnya Berarti Lilmustari Kalau Orang Yang Akan Membeli Kemudian Yang Kelima Ilmun Lilakideini Diketahui Oleh Kedua Belah Pihak Ini Apa Namanya Berarti Hadiah Di dalam Jiala Ini Harus Memenuhi Lima Kriteria Pertama Hadianya Barang Yang Suci Yang Suci Kan Nanti Bisa Dimiliki Kalau Najis Kan Bisa Dimiliki Kemudian Yang Kedua Bermanfaat Bermanfaat Ini Maksudnya Adalah Ada Gunanya Tentunya Penggunaan Yang Dibenarkan Oleh Syariat Islam Tidak Semua Penggunaan Kemudian Yang Ketiga Bisa Diserah Terimakan Kalau Tidak Bisa Diserah Terimakan Untuk Apa Itu Jadi Hadiah Yang Ke Empat Ada Apa Namanya Penguasaan Atas Barang Tersebut Maksudnya Adalah Kalau Itu Apa Namanya Yang Diberikan Kepemilikan Jadi Orang Membuat Sayyumbara Ini Harus Apa Namanya Upahnya Itu Yang Dia Miliki Kalau Upahnya Sesuatu Yang Tidak Dia Miliki Yang Tidak Bisa Kemudian Yang Kelima Harus Diketahui Diketahui Oleh Yang Memberikan Sayyumbara Dan Orang Yang Sedang Menggerjakan Sayyumbara Tersebut Misalkan Tadi Seratus Ribu Rupiah Diketahui Keduanya Ainan Wakodron Wasifatan Diketahui Bendanya Diketahui Kadarnya Dan Diketahui Sifat Sifatnya Ya Seperti Tadi Seratus Ribu Rupiah Diupahnya Kelihatan Seratus Ribu Rupiah Itu Tadi Jadi Saratnya Adalah Sama Dengan Syarat Alat Tukar Atau Apa Namanya Kalau Di kita Gampangnya Uang Alat Tukarnya Tapi Tidak Harus Uang Karena Bisa Juga Alat Tukar Itu Yang Lain Karena Bisa Jadi Kita Membeli Handphone Baru Dengan Handphone Lama Misalkan Bisa Jadi Seperti Itu Atau Kita Membeli Handphone Baru Dengan Buku Misalkan Bisa Saja Seperti Atau Membeli Buku Dengan Handphone Tapi Itu Untuk Bahasa Lebih Umum Tapi Kalau Untuk Gampangnya Orang Awam Sama Dengan Syaratnya Uang Sebagai Alat Tukar Untuk Jual Beli Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Syarat Syarat Yang Lainya Tadi Baru Dua Rukun Yaitu Amalul Jiala Dan Jualul Jiala Itu Baru Dua SMS Atau Whatsapp Kita Akan Kembali Setelah Jada Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Albah Sendang Sumber Cirebon Terima Kasih Sahabat Untuk Anda Yang Bersama Kami Baik Anda Yang Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Atau Melalui Live Streaming Di Facebook Radio Kujirbon Dan Kita Langsung Lanjutkan Selamat Kuyah Pembelajaran Kita Bersama Al-Izad Muhammad Zahid Terima kasih Dan juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasat Surah Kepada Kita Semua Amin 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 Melanjutkan Pembahasan Tentang Jialah Tadi Yang Kita Sudah Sambai Syarat Ini Syarat Julul Jialah Yaitu Hadiahnya Syaratnya Sama Dengan Alat Tukar Dalam Jual Beli Atau Objek Jual Beli Kalau Sakitannya Uang Kalau Sebenarnya Tidak Harus Uang Jual Beli Dengan Apapun Misalkan Contohnya Di kampung Ada Orang Punya Beras Banyak Tapi Dia Tidak Punya Ayam Maka Tukar Berasnya Dengan Ayam Itu Jual Beli Juga Nah Maka Syaratnya Tadi Sudah Kita Sebutkan Ada Lima Baik Selanjutnya Adalah Sartu Sighotil Jialah Syarat Seseorang Itu Memberikan Jialah Sighot Atau Kalimat Yang Diungkapkan Dalam Jialah Seperti Apa Atau Redaksi Pengumumannya Gampangnya Gitu Ya Redaksi Pengumumannya Itu Seperti Apa Seharitnya Adalah Lahdun Min Torofil Multazim Yadulu Ala Iznihi Fil Amal Biju Lin Ucapan Dari Orang Yang Berkomitmen Ucapan Dari Orang Yang Berkomitmen Yang Mana Ucapan Tersebut Menunjukkan Pemberian Izin Untuk Mengerjakan Sesuatu Dan Akan Diberi Akan Diberi Hadiah Akan Diberi Hadiah Jadi Ucapan Dari Orang Yang Berkomitmen Tadi Yang Menunjukkan Ucapan Tadi Yang Menunjukkan Bahwa Orang Tersebut Memberikan Izin Untuk Mengerjakan Sesuatu Dengan Dijanjikan Hadiah Jangan Dijanjikan Hadiah Jadi Harus Ada Hadiahnya Penyebutan Hadiahnya Disitu Jadi Pertama Saimbara Itu Seperti Zaman Dulu Walaupun Sudah Ditulis Pengumuman Itu Tetap Dibaca Kalau Zaman Dulu Ada Deng Deng Nanti Dibaca Pengumuman Saimbara Oleh Punggawa Raja Atau Pasukan Dibaca Barang Siapa Yang Bisa Menemukan Misalkan Sandalnya Raja Yang Jatuh Di antar Jalan Ini Sampai Jalan Mana Maka Dia akan Mendapatkan Hadiah Misalkan Satu On Mas Misalkan Misalkan Seperti Itu Nah Jadi Ada Ungkapan Yang Menunjukkan Izin Untuk Mengerjakan Sesuatu Dan Disertai Dengan Hadiah Boleh Juga Dikatakan Upah Kalau Bahasa Kitanya Hadiah Karena Dia Berhasil Dapat Hadiah Tapi Sebenarnya Kalau Hadiah Itu Ada Babnya Sendiri Bab Hadiah Itu Ada Sendiri Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Mu'amat Itu Ada Sendiri Yang mana Dia Itu Adalah Bentuk Penghormatan Diberikan Atas Dasar Penghormatan Penghormatan Itu Ya Karena Banyak Hal Karena Pekerjaan Atau Karena Apa Nah Disitu Jadi Harus Apa Namanya Ungkapan Yang Menunjukkan Izin Untuk Mengerjakan Sesuatu Bijulin Dengan Disertai Dengan Hadiah Maka Kalau Ada Orang Yang Mengumumkan Apa Namanya Barang Siapa Menemukan Kucing Saya Biasanya Yang Sering Hilang Itu Kucing Kalau Kambing Carang Kalau Kambing Hilang Biasanya Sudah Pasti Dijual Atau Disembelih Tapi Kalau Kucing Hilang Biasanya Dijual Ada Yang Dipelihara Baik Misalkan Ada orang Yang Mereka Siapa Dapat Mengembalikan Kambing Saya Sudah Gitu Tok Tidak Jadi CA Karena Tidak Ada Upahnya Apa Ini Hadiahnya Apa Kalau Dapat Mengembalikan Harus Disebutkan Kemudian Ada yang Barang siapa Yang ingin 100 ribu Misalkan Gitu Tok Ya Tidak 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 Barang siapa Menginginkan 100 ribu Barang siapa Yang Apa Namanya Ingin Mendapatkan 100 ribu Apa Pekerjaannya Tidak 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 Seperti Itu Harus Disebutkan Pekerjaannya Apa Yang Diizinkan Kemudian Juga Upahnya Juga Atau Hadiahnya Juga Disebutkan Nah Kalau Hanya Pengumuman Saja Bagaimana Kalau Pengumuman Saja Bisa Jadi Kinayah Pengumuman Tertulis Pengumuman Tertulis Dimana Ditempel Barang siapa Menemukan Kucing Ini Menemukan Kucing Ini Akan Diberi Hadiah Kalau Kemarin Burung Merpati Burung Darah Rame Sekali Akan Dapat Upah Motor Nemukan Itunya Dapat Upah Motor Dapat Upah Berapa Diumumkan Pengumuman Saja Itu Bisa Jadi Kinayah Ini Bukan Lafad Nanti Dipastikan Dibuatnya ada nomor Itu baru ditelepon Kalau ditelepon Dia jawab Oh iya Kalau Menemukan Ini Ini Benar Kalau Pengumuman Bisa Jadi Hoax Pengumuman Saja Ternyata Udah Dicari Kucing Mirip Warnanya Oren Oh iya Warnanya Oren Ya Betina Terus Kucingnya Ya sudah Ditemukan Tidak ada Ciri-ciri Khususnya Ternyata Kucing itu Memang Mirip Sama Tidak tahu Itu Kucingnya Dia Atau Bukan Setelah Dibawa Ke Orang Tersebut Nomornya Tidak Dipastikan Sudah Dibawa Kesana Loh Ini Apa Saya Tidak Buat Pengumuman Ini Hoax Tidak tahu Siapa Yang Buat Pengumuman Mencantumkan Nomor Saya Maka Harus Diketahui Dulu Maka Disitulah Pentingnya Lafad Kalau Misalkan Apa Namanya Dalam Untuk Video Pengumumannya Itu Lebih Kuat Lagi Dalam Untuk Video Dia Misalkan Di Mana Misalkan Di Media Sosial Durasi Satu Menit Dia Membuat Pengumuman Menemukan Kucing Saya Ini Seperti Ini Sudah Di Tangan Maksudnya Seperti Ini Itu Videonya Di Ambil Dari Video Yang Sebelum Hilang Seperti Ini Menemukan Seperti Ini Sudah Di Tangan Menemukan Kucing Saya Seperti Ini Datang Video Dikasih Selip Video Seperti Itu Kucing Seperti Tadi Maka Akan Saya Kasih Hadiah Misalkan Satu Juta Misalkan Nah Itu Bisa Seperti Itu Nanti Kalau yang Nemu Hubungi Nomor Yang Tertera Disitu Dia Ngucapkan Nomornya Misalkan Jadi Tidak Hoax Nanti Nomornya Kemana Mana Atau Komen Di Bawah Gitu Kan Nanti Nanti Apa Namanya Disampaikan Ke Alamat Yang Tertera Disitu Misalkan Intinya Bahwa Si God Atau Redaksi Dari Jialah Itu Merupakan Lafat Yang Menunjukkan Izin Untuk Mengerjakan Sesuatu Disertai Dengan Hadiah Jadi Harus Seperti Itu Bisa Saja Pengumumannya Khusus Kepada Satu Orang Bisa Saja Kepada Satu Orang Misalkan Ngomong Kepada Kang Irfan Kalau Antum Bisa Nemukan Kucing Saya Saya Kasih Dia 100 Ribu Itu Jialah Juga Jadi Ditentukan Orangnya Kang Irfan Kang Irfan Bisa Terserah Tapi Saya Sudah Komitmen Kalau Kang Irfan Nemu Saya Kasih 100 Ribu Nanti Apa Bedanya Dengan Ijarah Bedanya Pekerjaannya Kalau Ijarah Ditentukan Kalau Ini Pekerjaannya Belum Ditentukan Artinya Masih Apa Namanya Silahkan Dicari Kucingnya Dimana Dimana Nah Kalau Pekerjaannya Ditentukan Nanti Bedanya Adalah Kalau Jialah Apa Namanya Kang Irfanya Tidak Harus Ada Kobul Kang Irfan Mau Ngerjakan Monggo Tidak Juga Monggo Terserah Jadi Kalau Misalkan Kang Irfan Apa Namanya Mengerjakan Dia Berhak Dapat Kalau Nggak Ngerjakan Juga Nggak Apa Dia Tidak Ada Akat Dia Untuk Wajib Mengerjakan Kalau Ijarah Kan Harus Ada Ijab Kobul Misalkan Irfan Mau Ngarikan Kucing Saya Carikan Kucing Saya Tapi Disitu Ada Ijab Kobul Nanti Upahnya Berapa Sehari 100 ribu Jadi Dia Nyari Sampai Berhari Atau Kucing Saya Hilang Tiga Kalau Nemu Satu 100 ribu Berarti Kalau Ketemu Tiga 100 ribu Artinya Kerjaannya Ditentukan Dan Nanti Kita Dua Belah Pihak Akat Ijab Kobul Kalau Sudah Akat Ijab Kobul Maka Nanti Bisa Jadi Ijaroh Sudah Keduanya Itu Komitmen Tapi Kalau Satu Pihak Saja Komitmen Itu Jialah Karena Yang Pihak Yang Lain Boleh Ngerjakan Boleh Enggak Jadi Bukan Komitmen Dari Pihak Yang Kedua Insyaallah Kita Lanjutkan Setelah Satu Ini Baik Terima kasih Dan Sahabatku Irfan Informasikan Lagi Untuk Anda Ingin Bertanya Anda Bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Di 085 28 0147 Atau Bisa Melalui SMS Atau Whatsapp Di 081 321 461079 Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Dan Baik Sahabatku Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Dan Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Melalui Layanan Whatsapp Langsung Irfan Bacakan Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Masulian Sayyidina Muhammad Wa alayhi Sayyidina Muhammad Allah Masulia 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 Mohon Diketahui Diketahui Juga Ini Penanya Ini Laki-laki Apa perempuan Yang bertanya Ini Tapi nanti Saya Berikan Kemungkinan Kemungkinannya Ini Jadi Karena Nanti Akan Apa Namanya Akan Berbeda Ya Ininya Untuk Untuk Pembagian Warisan Tersebut Dan nanti InsyaAllah Beberapa Bab lagi Kita akan Masuk Apa Namanya Tentang Warisan InsyaAllah Karena ini Setelah ini Selesai Kita akan Masuk Bab Baruid Dan situ Nanti akan Ada Penyebutan Penyebutan Apa Syarat-syaratnya Yang menjadi Syarat Seseorang Mendapatkan Apa Namanya Warisan Dan disini Kalau dalam Pertanyaan ini Berarti ini Antara saudara Saudara Dengan saudari Atau Kalau misalkan Perempuan semua Berarti saudari-saudari Nah itu Ada yang Sekandung Ada yang Se Ayah Dan memang Disitu Ada Apa Namanya Ada Syarat-syaratnya Ada Syarat Untuk Saudari Seayah Tadi Seayah Yang Masih hidupnya Seayah Nah disitu Kemudian Yang bertanya Mengatakan Kami Kami Memiliki Kakak Mungkin Dia Bukan Sendirian Mungkin Dia Ada Saudara-saudara Yang lain Ini perlu Dijelaskan Yang lainnya Laki-laki Atau Perempuan Kita Bacakan Saja Saudari Seayah Itu Dapat Warisan Jika Tidak punya Anak Ini Sudah Tidak punya Anak Tidak punya Saudara Sekandung Laki-laki Tidak punya Saudara Sekandung Laki-laki Maksudnya Saudara Mayitnya Bukan Saudara Saudari Perempuannya Tadi Bukan Saudara Sekandung Dari Yang Meninggal Misalkan Tadi Yang Meninggal Ternyata Punya Saudara Sekandung Laki-laki Maka Saudari Yang Tadi Seayah Tidak Dapat Contohnya Saja Misalkan Ada Kakak Beradik Empat Orang Kemudian Ada Laki-laki Satu Tiga Perempuan Ternyata Yang Tiga Dua Perempuan Dan Satu Laki-laki Ini Itu Adalah Sekandung Ada Satu Perempuan Seayah Misalkan Kejadian Ini Kemudian Yang Sekandung Tadi Ada yang Meninggal Saudara Sekandung Tadi Jadi Yang Laki-laki Dan Dua Perempuan Ini Salah Satunya Meninggal Misalkan Salah Satunya Perempuan Jadi Tinggal Dia Punya Saudara Sekandung Laki-laki Dan Saudara Sekandung Perempuan Kemudian Saudara Seayah Perempuan Maka Saudara Seayah Perempuan Tidak Dapat Karena Ada Saudara Laki-laki Sekandung Yang Ayah Ibunya Sama Atau Tiga Orang Biar Lebih Mudah Tiga Orang Ini Kalau Ini Tadi Empat Orang Karena Ada Yang Penanya Ini Jadi Harusnya Ini Mereka Kalau Misalkan Ada Dia Mengatakan Kami Berarti Ada Orang Lain Lagi Jadi Harusnya Empat Orang Atau Misalkan Disitu Apa Namanya Tiga Orang Tiga Orang Ini Yang Penanya Misalkan Laki-laki Jadi Ada Laki-laki Perempuan Sekandung Kemudian Satu Perempuan Ini Seayah Nah Ketika Tadi Si penanya Itu Laki-laki Dan Yang Perempuan Ini Meninggal Dia Belum Menikah Gak Punya Anak Dan Orang Tua Sudah Gak Ada Maka Saudara Laki-laki Sekandung Ini Dia Mendapatkan Warisan Dari Yang Meninggal Ini Saudari Perempuan Nah Yang Saudari Seayah Ini Ketutup Oleh Siapa Ketutup Oleh Saudara Sekandung Seperti Itu Jadi Apa Namanya Saudara Saudari Seayah Ini Tidak Ada Apa Namanya Saudara Sekandung Tertutup Kemudian Walalah Muasibun Ini Untuk Sarah Dia Dapat Setengah Walalah Muasibun Kalau Misalkan Dia Ada Muasib Ada Saudara Sekandung Juga Saudara Seayah Juga Kemudian Gak Ada Yang Lain Misalkan Gak Ada Yang Lain Adanya Adalah Saudari Seayah Dan Saudara Seayah Itu Maka Ini Jadi Asobah 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 Bilgoir Asobah Bilgoir Ini Apa Namanya Karena Saudari Seayah Dengan Saudara Seayah Sama-sama Asobah Nanti Yang Laki Laki Dua Kali Perempuan Dan Tidak Ada Yang Apa Namanya Yang Sama Jadi Saudari Seayah Itu Kalau Ada Saudari Seayah Yang Yang Lain Maka Nanti Dua Orang Saudari Seayah Gak Ada Yang Lain Misalkan Dia Dapat Warisan Dia Dapat Warisan Yang Nanti Warisannya Kalau Dua Orang Perempuan Atau Dua Saudari Yang Seayah Itu Maka Nanti Dapatnya Dua Tiga Bukan Setengah Nah Ini Kalau Yang Penanya Ini Ternyata Penanya Dengan Yang Masih Hidup Itu Sama-sama Saudari Seayah Dengan Perempuan Yang Meninggal Tadi Karena Ini Tidak Menjelaskan Yang 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 Pertanya Kalau Yang Pertanya Ini Ternyata Sama Saja Dengan Kakaknya Yang Seayah Itu Dan Dia Yang Pertanya Yang Meninggal Ini Yang Ibunya Beda Sehingga Antara Kakak Adik Itu Yang Dua Tadi Itu Nanti Sama-sama Dapat Barisan Keduanya Dapat Sama-sama Dua Tiga Nanti Dibagi Berdua Kemudian Wala Lilmayiti Abun Jadi Tidak Ada Orang Tua Itu Sudah Apa Namanya Sudah Sudah Jelas Bahwa Apa Namanya Saudari Seayah Itu Dapat Dengan Sarat Itu Dapat Setengah Sarat Itu Nah Saudari Seayah Ternyata Bisa Dapat Dua Dua Per Tiga Dua Per Tiga Bagian Itu Kalau Saudari Seayah Dua Tadi Saudari Seayah Itu Ada Dua Dan Ternyata Memang Mayitnya Tidak Punya Anak Tidak Punya Cucu Juga Tidak Punya Orang Tua Sudah Tidak Ada Dan Tidak Ada Dari Saudara Atau Saudari Sekandung Tidak Ada Dan juga Tidak Ada Yang Asobah Tidak Ada Yang Asobah Kemudian Kalau Ternyata Ternyata Ini Yang bertanya Tadi Itu Perempuan Yang bertanya Tadi Perempuan Satu Yang bertanya Yang Ngomong kami Itu Maksudnya Dia sendiri Ini berarti Kalau Yang Tadi Bertanya Itu Cuman Tiga Bersaudara Tiga Bersaudara Antara Yang Masih Hidup Yang Bertanya Dengan Yang Mati Ini Sekandung Antara Yang Mati Dengan Yang Masih Hidup Yang Tadi Dikatakan Seayah Jadi Yang Masih Hidup Dua Itu Satunya Sekandung Satunya Seayah Nah Ini Nanti Dapat Warisan Tapi Beda Warisannya Jadi Nanti Kalau Seperti Ini Kasusnya Maka Saudari Yang Sekandung Ini Akan Dapat Setengah Dan Saudari Yang Seayah Dapat Sepernam Ini Kalau Memang Saudari Seayah Ini Tidak Punya Saudara Seayah Dengan Mayit Ini Ada Saudaranya Kalau Ada Saudara Seayah Juga Dengan Si Mayit Ini Maka Yang Meninggal Ini Maka Dia Akan Dapat Asoba Tapi Ini Kasusnya Adalah Anak Cuman Kemudian Ada Yang Meninggal Satu Nah Yang Meninggal Ini Bisa Laki Bisa Perempuan Yang Meninggal Satu Nah Yang Meninggal Ini Tidak Punya Anak Tidak Punya Suami Ya Atau Kalau Punya Suami Juga Sama Aja Yang Jelas Dia Tidak Punya Anak Ya Kan Kemudian Orang Tidak Ada Maka Antara Saudari Sekandung Dan Saudari Seayah Itu Sama Sama Dapat Warisan Kalau Ini Satu Saudari Tapi Kalau Dia Mengatakan Kami Ternyata Saudari Sekandung Itu Lebih Dari Satu Misalkan Ada Dua Atau Tiga Maka Yang Ini Nanti Ketutup Karena Dia Tidak Bisa Dapat Apa Namanya Tidak Dapat Seper Enam Karena Dia Dapat Seper Enam Itu Adalah Untuk Menyempurnakan Dua Per Tiga Dari Bagian Perempuan Yang Mana Kalau Ada Dua Perempuan Atau Lebih Bagiannya Dua Tiga Sedangkan Ini Beda Dua Perempuan Tapi Satunya Sekandung Satunya Se Ayah Ini Adalah Pembagian Warisannya Secara Hukum Artinya Kalau Anda Pernanya Itu Saudari Sekandung Dan Yang Anda Tanyakan Itu Adalah Saudari Seayah Dengan Yang Mati Itu Meninggal Maka Ini Kalau Kasusnya Cuman Anda Bertiga Saja Yang Sudah Meninggal Ini Meninggalkan Warisan Maka Kasus Yang Seperti Ini Anda Dapat Dua Per Tiga Saudari Seayah Itu Dapat Sepernam Dapat Sepernam Seperti Itu Nah Beda Kalau Saudari Apa Saudara Saudari Sekandung Atau Anda Itu Punya Saudari Laki Atau Anda Punya Saudara Saudara Ini Saudara Laki Laki Maka Sudah Otomatis Siapa Namanya Saudari Ayah Tadi Tidak Dapat Seperti Itu Jadi Ini Adalah Terkait Hak Warisan Setara Hukum Fikihnya Akan Tetapi Perlu Diperhatikan Juga Pembagian Waris Ini Bukan Hanya Soal Hak Tidak Dapat Tidak Dapat Tetapi Disitu Ada Persaudaraan Ada Namanya Silatur Rohim Ada Namanya Kita Menyambung Silatur Rohim Kalau Ternyata Anda Itu Saudari Sekandung Itu Ada Banyak Atau Ada Saudara Laki-laki Sekandung Maka Saudari Seayah Ini Tidak Dapat Tapi Anda Sebagai Saudara Menyambung Silatur Rohim Bagian Anda Atau Bagian Saudara Anda Itu Ayo Kita Kasih Ini Saudari Kita Walaupun Seayah Dia Tetap Saudari Kita Kita Sambung Silatur Rohim Dikasih Ya Seberapa Silahkan Disepakati Intinya Pembagian Waris Siapa Yang Lebih Berhak Lebih Berhak Maka Yang Seperti Itu Dijelaskan Dan Diterangkan Kemudian Tetap Dalam Persaudaraan Jangan Sampai Timbul Permusuhan Masa Saudari Saya Meninggal Yang Dapat Warisan Saya Tidak Dapat Ya Memang Secara Hukum Dia Tidak Dapat Tetapi Secara Persaudaraan Kita Yang Memberikan Prioritas Kita Memberikan Misalkan Ternyata Saudari Saya Ini Dia Belum Punya Rumah Dia Belum Punya Artinya Masih Kekurangan Sekali Sedangkan Kita Saudari Sekandung Atau Saudara Sekandung Yang Mana Menjadikan Dia Mahjub Tidak Mendapat Warisan Kita Sudah Punya Rumah Usahanya Sudah Lancar Apa Ya Apa Butuhnya Kita Dengan Warisan Saudara Kita Sedangkan Saudara Kita Yang Sangat Membutuhkan Itu Tidak Dapat Apa Maka Disitulah Hati Kita Hidup Untuk Tetap Sambung Silatur Rohim Jadi Disitu Nah Ini Hukum Warisnya Sudah Kita Terangkan Bisa Jadi Dia Dapat Warisan Dengan Sarat Yang Desebutkan Bisa Jadi Dia Tidak Dapat Dengan Sarat Yang Tadi Kita Sebutkan Nah Kalau Dia Tidak Dapat Tetap Sambung Silatur Silatur Rohim Dengan Kita Tidak Mengecewakan Orang Orang Tersebut Terang Lebihnya Demikian Wallahu A'lam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Jawabannya Semoga bisa Mencerahkan Bagi Penanya Dan Kita Sudah Di Penghujung Acara Sudah Saatnya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Dengan Doa Kebar Kesimpulan Kajian Hari ini Adalah Tentang Jialah Atau Jualah Yang Mana Ini Intinya Sama Dengan Saim Baraya Maka Apa Namanya Syarat-syaratnya Harus Terpenuhi Kemudian Juga Disitu Yang perlu Diketahui Bahwa Saim Baraya Ini Adalah Yang Berkomitmen Hanya Sepihak Tidak Dua Belah Pihak Jadi Beda Dengan Ijarah Keduanya Harus Komitmen Tapi Kalau Jualah Itu Yang Sepihaknya Yang Komitmen Dan Yang Satunya Itu Boleh Mengerjakan Boleh Tidak Itu Terserah Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Semua Taufik Sehingga Kita Mengamalkan Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Berikan Berikan Bisa Kepada Dapatkan Dari Semoga Engkau Berikan Kepada Kami Ya Allah Hajat Hajat Kami Yang Barokah Keluarga Yang 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 Soleh Dan Soleh Allah Berikan Kepada kami Taufikmu untuk menjauhi segala Macam dosa-dosa dan untuk Bisa mengerjakan segala taat Kepadamu dan semoga engkau berikan Taufikmu kepada kami Agar kami bisa istiqomah Istiqomah-istiqomah hingga kelak meninggal Dalam keadaan khusnul khatimah Yaitu meninggal setelah Mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kita semua untuk bisa memahaminya Dengan baik dan dar Dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya Amin amin Terima kasih untuk sahabatku atas Kebersamaannya kami mohon maaf Ada pertanyaan yang belum terjawab ya Insya Allah akan dijauh di Pertemuan ekonomi syariah selanjutnya Dan kami mohon maaf Atas segala kesalahan Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan Sahabatku ya Dan kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Subhanallahumma Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton